hai oke guys nah di video kali ini cara mengatasi ah HP realme tidak bisa screenshot desya ataupun HP Android lainnya tidak bisa screenshot Nah biasa tidak bisa dikelihat di screenshot itu kan ada beberapa penyebab misalnya di HP saya ini tidak bisa screenshot yaitu di HP Android realme ini dikarenakan bug yang terdapat pada HP ini karena sebelumnya itu bisa guys ya bisa screenshot setelah ada pembaruan sistem dari aplikasi ini pembawaan dari HPnya jadi kalau misalnya HPnya belum ada bisa di update jadi kita bisa menggunakan cara yang satu ini apabila kita benar-benar kepepet Oke di sini tinggal aja kita pergi ke Playstore kemudian kita cari yang namanya screenshot screenshot nah seperti screenshot kpp nah disini ada beberapa pilihan nah misalnya saya biasanya menggunakan yang ini yang di bagian atas ini screenshot tops kemudian kita tekan install download nah disini kita tunggu aja sampai selesai mendownloadnya guys ya Nah kalau muncul seperti ini kita tekan Oke karena kita sudah berhasil mendownload kemudian kita tekan kembali nah kemudian kita buka aplikasi screenshotnya kemudian kita tekan Oke untuk aplikasinya itu seperti ini jadi biasanya saya sudah langsung menggunakannya jadi langsung aja kita tekan di bagian start capture monitoring service nah yang ini kita tekan kita tekan izinkan kemudian menampilkan di atas aplikasi lainnya ini kita cari aplikasi screenshot tadi kemudian kita izinkan aplikasinya ini screenshot top sini kita izinkan kemudian kita tekan tombol kembali seperti ini kemudian untuk cara menggunakannya tinggal kita screenshot aja misalnya ini kita buka kita akan mulai sekarang maka akan ada seperti ini hanya ada muncul seperti ini bisa kita letak di bagian manapun misalnya saya contohkan ini maka akan ada di bagian manapun misalnya 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 di bagian manapun